selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya berkesempatan berkunjung ke loketnya bus JRG ya Ini kalau dilihat-lihat sih ada ramai ya penumpangnya di malam hari ini Dan untuk kelas yang stand-by Nah ini kelas satu-satunya ini sudah mau persiapan berangkat Ini yang the Sultan kelas ya Sebutannya ini the Sultan kelas Terus yang ini Viola kalau nggak salah Eh Yang ini deng Viola Coba kita lihat ke belakangnya Nah ini ada yang mau berangkat nih Ini Sultan kelasnya ya teman-teman Ini OTW Banda Aceh malam ini Pas jam 8 Jadi ini pakai kasih Scania K410 Nanti dia keluarnya langsung dari sana Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Dan yang ini Viola teman-teman Ini nanti trip terakhir jam 9 Kemungkinan setelah ini ada berikutnya Nah yang seat 22 The Kingsman Ini dia udah Penumpangnya ramai Tuh julukannya The Sultan Nah ini saya mau sedikit cerita nih Jadi dulu ini tuh Bekas loketnya Bisanura Jadi kalau dulu kan JRG tuh Loketnya di sebelah Inomaret Nah sekarang Mereka sudah pindah Ke bekas loketnya Sanura Jadi deket MICC ya Jadi kalau teman-teman Dari MICC itu tinggal Lurus aja Ke arah loketnya Kurnia Atau Sempatistar Nah jadi nanti Tepatnya itu Di sebelah kiri jalan Itu ada loketnya JRG sekarang Nah jadi tadi udah berangkat ya Yang trip Banda Aceh pertama Yaitu Sultan Kelas Dan tinggal nunggu yang kedua ini nih Ini Kayaknya bentar lagi sih Terus disana itu ada Ruang tunggunya Itu bener-bener Apa ya dibilang Mewah lah teman-teman Sekarang gitu Dibandingkan sama Loket yang sebelumnya kan Kecil Dan ini udah Besar Terus kursi Ruang tunggunya itu Pakai Seat Yang ada di dalam bisni Jadi kalau malam ini Disini juga Ramai sih teman-teman Nah Abis Abis ini Selesai Mungkin lanjut besok lagi Yang berangkat itu Pertama kali itu Bandung Ada trip Bandung Biasa diisi sama Apa ya Sashisino Kalau yang Karaceh ini Rata-rata Scania Sama Mercedes Benz Kayak yang ini kan Udah Scania Yang ini juga Scania Teman-teman Itu sih Kalau untuk Baru ya Dibilang baru ya Memang Baru ini PO nya Sebelumnya itu Mitra Rahayu Dari Bandung Terus dikirim ke Arah Medan Untuk isi trayek Medan Bandar Aceh Sebelumnya sih Ini udah pernah Berkunjung juga dulu Cuman gak tau Kenapa Pada balik lagi Bisnya Nah ini Saya mau nunjukin juga Ke teman-teman Semuanya Ini dulu itu Masih ada Sisa ya Bekas Unitnya Sanura Teman-teman Jadi unitnya Yang Hino JRG ini Ada disini Tuh Bisa teman-teman Lihat sendiri Kalau yang Ke Bandung Inilah dia unitnya Tuh Ini via lintas tengah Kalau saya Gak silap Tuh ya Kalau yang Hino nya ini Ini DC R260 Jadi ini nanti Kemungkinan Besok trip Pertamanya Dari Loket Medan Menuju Ke arah Bandung Keberangkatannya Jam Sembilan ya Teman-teman Kalau dari Loket Medan Sendiri ini Nah Dan yang uniknya Lagi Ini Gak Maka Tameng Berani jalan Di lintas Sumatera Cuman dia Gak masang Tameng Seperti ALS Gitu Terus Ya beginilah Nasibnya Sanura sekarang Ya teman-teman Sudah dilepas Semuanya Dan inilah dia Unit Scania K360 nya Kalau Sanura dulu itu Punya Dua unit K360 Satunya lagi Sudah dikirim Ke Malang Untuk Body repair Ya Sekarang Sudah Berganti Jadi Punyanya JRG Kalau yang Sanura Sebagian Sudah dikirim Ke Karoseri Untuk Body repair Dan sebelahnya Sana juga Ada Neotravego Ini sih Yang saya sayangin Turun mesin K360 nya Padahal ini Dulu Dibilang nyaman Ya Nyaman Sekali Malahan Seatnya Lebih Empuk Dia pakai Rimba Kencana Juga Ya beginilah Nasibnya Sekarang Kalau untuk PO Sanura Ini Teman-teman Nah ini Juga ada Yang mau Berangkat Lagi Julukan The Kingsman Yo Yo Matet Yo Nah jadi Tadi krunya Ini salah satu kru dari The Kingsman Jadi hari ini bertugas Untuk menuju kota Banda Aceh Semoga selama sampai tujuan Dan tidak ada kendala selama di perjalanan Amin Nah untuk loketnya sendiri ini Masih sama ya bentukannya Terus di lantainya ini juga Tidak berubah warnanya Merah biru Seperti dulu ya Ini kalau dari segi penumpang Di dalamnya lumayan sekali teman-teman Tapi saya masih penasaran sih Kalau boleh masuk ke sana Karena pengen ngeliat Sanuranya sih Kalau saya Tuh sayang sekali sih Kalau Itu harus Tidak jalan Karena Turun mesin sih kabarnya Yang satu lagi Sudah dikirim ke karoseri Nah ini dia Sudah mulai jalan Untuk penumpangnya sampai belakang Naman naman Ini keisi Ini keisi Oke teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu aja Untuk video kita kali ini Kalau teman-teman ada requestan Mau Kunjungin Pool PO apa Boleh teman-teman Komen aja di kolom komentar ya Nanti bakalan saya Kunjungin Bila ada kesempatan Sekian dulu Videonya Dan jangan lupa teman-teman Subscribe Like Comment Dan share Ini juga mau kayaknya Pindah parkiran sih Oke teman-teman Sampai ketemu lagi Di next video saya Sampai ketemu lagi